Nyep, selamat datang di Circle on News Dengan saya, Kristal Francisca Mandagi Yang kali ini menjadi hostnya, gantiin Nabila Mungkin karena cuaca lagi jelek, jadi dia lagi gak bisa datang Jadi gue nih yang gantiin dia Yuk kita kilas balik Ada apa aja sih yang diraih itu selama pengurusan masa Pengurusan yang 2020 sampai 2024 Pencapaian yang luar biasa untuk Indonesia Akhirnya, ganda putri Indonesia meraih Juara 1 di Olimpiade Yang Olimpiade 2020, tapi yang diadakan 2021 Itu yang masalah karena COVID Itu luar biasa Ke Grace Siapoli'i, itu temen saya waktu di Asrama Dan sama dengan juniornya yang si Apriani Rahayu Dia berhasil menjadi juara 1 di Olimpiade 2020 Nyep, selamat datang di Circle on News Dengan saya, Kristal Francisca Mandagi Yang kali ini menjadi hostnya, gantiin Nabila Mungkin karena cuaca lagi jelek, jadi dia lagi gak bisa datang Jadi gue nih yang gantiin dia Nah, disini gue bakal ngebahas tentang Masa bakti ke pengurusan PBSI dari tahun 2020 sampai 2024 Yang kalau gak salah itu dulu dipimpinnya sama Bapak Agung Firman Kampurna Maaf ya Pak kalau salah nyebut, apalagi gak nyebut gelarnya Pak Dulu gue pernah bareng sama dia tuh Seminar di UI ya Di visip UI lebih tepatnya Terkait tentang undang-undang, olahraga, dan dunia kampus Wah, udah lah gak usah bahas yang itu Gue mau bahas tentang dia punya prestasi nih ya Atau prestasi pengurus PBSI selama tahun 2020 sampai 2024 nih Yuk kita kilas balik Ada apa aja sih yang dirai itu selama pengurusan masa pengurus yang 2020 sampai 2024 Beberapa pencapaian yang berhasil pas selama masa pengurusan PBSI 2020 sampai 2024 itu Yang salah satunya itu yang benar-benar mengharumkan nama Indonesia Ya semuanya juga mengharumkan nama Indonesia Tapi ini benar-benar yang kayak pencapaian yang luar biasa untuk Indonesia Akhirnya ganda putri Indonesia meraih juara satu di Olimpiade Yang Olimpiade 2020 tapi yang diadakan di 2021 yang masalah karena COVID Itu luar biasa ke Grace Siapoli'i Itu temen saya waktu di Asrama Dan nama dengan juniornya ya si Apriani Rahayu Dia berhasil menjadi juara satu di Olimpiade 2020 Nah kemudian itu ada tim Piala Thomas di tahun 2020 juga Akhirnya nih ya tim Pulutan Isputra Indonesia Setelah selama 19 tahun kekosongan yang gak pernah dapet lagi Piala Thomas itu Akhirnya mereka meraih kembali gelar itu Kembali ke Indonesia Nah kemudian itu di kejuaraan dunia tahun 2022 Di sana tuh yang cuma mewakili Indonesia ya sebenarnya sih agak sedih ya Karena yang berhasil meraih itu cuma Kohendra dan si Bang Asan Mohamad Asan dan Kohendra Setiawan Dia berhasil meraih semifinalis ya kalau gak salah ya Medali Perak juara dua adanya pengembangan atlet muda yang turun dalam pertandingan Piala Sudirman 2021 Dimana tim Indonesia menurunkan pemain muda seperti Esther di single putri Dan kemudian juga di ganda campuran ada Pita dan Rinov juga tanding ikut serta Dan disitu kita juga Piala Sudirman itu kita dapet kalau gak salah tuh mencapai semifinal Juara tiga tapi kalau nyesek sih sama Malaysia dengan skor tiga dua Ya nyesek kan kayak gitu Oke sampai sini aja kita bahas pencapaiannya Dari kepengurusan PBSI tahun 2020 sampai 2024 By the way sudah ada nih Kepengurusan PBSI 2024 sampai dengan 2028 Bapak Komjen Fadil Imran selaku Kepengurusan 2024 sampai dengan 2028 Menurut dulu semua badminton lover Siapa aja nih yang layak untuk menjadi bagian dari kepengurusan PBSI yang baru ini nih Nah nanti kalian komennya di bawah ini ya Komen ya komen 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 Gue tunggu pada semuanya kayak impian-impian para BL Kayak gimana sih untuk bulu tangkis kita ke depan ini Oke guys Look at me sometimes like all you want to do is run Hear me out, hear me out It's all the things